Pendekar Lembah Naga, Jilip 54 Kuil di puncak bukit itu demikian besar, dikelilingi panar tembok tebal yang berlapis-lapis bagaikan benteng saja kuatnya. Memang, kuil Siaw Lim Si adalah sebuah kuil yang amat besar dan kokoh kuat lagi kuno sekali. Kuil Siaw Lim Si sangat terkenal semenjak zaman dulu karena kuil inilah yang menampung para pendeta Buddha dari Sitian, India, dan kuil ini pula yang menyebar luaskan pelajaran agama Buddha ke seluruh Tiongkok. Selain sebagai tempat perkumpulan para tokoh Buddha dan menjadi pusat keagamaan itu, juga Siaw Lim Si mempunyai nama yang amat terkenal sebagai perkumpulan agama yang menghasilkan banyak sekali ahli-ahli silat yang pandai sehingga nama Siaw Lim Pai, Partai Siaw Lim, sangat terkenal di dunia Kang O sebagai gudang ilmu silat dan para pendekar Siaw Lim Pai memiliki ilmu silat murni yang amat kuat dan disegani. Bahkan menurut Dongeng dari mulut ke mulut, kuil Siaw Lim Si merupakan sumber dan asal dari segala ilmu silat, yaitu ketika Takmo Chowasu, seorang pendeta agama Buddha menciptakan gerakan-gerakan yang mula-mula hanya ditujukan untuk menyedapkan tubuh namun kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan ilmu bela diri yang amat hebat. Sumber ilmu menggerakan tubuh sebagai seni bela diri ini kemudian berkembang sangat luas, mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan setempat dan tumbuhlah bermacam-macam ilmu silat yang sesungguhnya bersumber satu. Namun, yang dianggap paling asli sampai sekarang adalah ilmu silat yang diajarkan oleh Siaw Lim Pai sehingga nama ini selalu didengung-dengungkan sebagai gudangnya ahli silat yang paling kuat. Memang patut kalau kuil Siaw Lim Si itu dikabarkan sebagai tempat orang-orang pandai. Bangunannya kuno dan kokoh kuat sehingga menimbulkan suasana keramat dan angker. Apalagi karena sebagai pusat keagamaan di dalam kuil itu setiap hari diadakan upacara-upacara keagamaan dan hiu mengepul terus setiap saat hingga dari jarak jauh saja sudah tercium bau harum dupa, maka suasananya menjadi semakin agung dan mendatangkan perasaan hormat akan sesuatu yang penuh rahasia bagi manusia. Kuil besar itu tidak pernah sunyi. Kalau bukan suara orang membaca doa atau membaca ayat-ayat suci dari kitab, maka tentu ada nyanyi-nyanyian pujian. Ini suasana di bagian kuilnya. Ada pun di bagian belakang atau samping kanan-kiri, selalu terdengar bentakan-bentakan orang yang berlatih silat. Kompleks kuil itu memang amat luas. Kuilnya sendiri berada di tengah depan merupakan bangunan induk, akan tetapi di kanan-kiri dan belakang kuil terdapat bangunan-bangunan kecil lainnya yang menjadi tempat tinggal para hwasyo beserta para murid siau limpai. Tidak kurang dari 50 orang pendeta dan murid-murid siau limpai yang setiap hari berada di tempat itu. Sedangkan murid-murid siau limpai yang sudah keluar dari tempat penggembelangan ini dan tersebar di seluruh negeri berjumlah ratusan, bahkan ribuan orang. Ada yang menjadi ketua kuil-kuil kecil, ada yang menjadi pendeta-pendeta pengembara untuk menyebarkan agama. Ada pula yang menjadi orang-orang biasa, pedagang, sasrawan, piausu, buruh-buruh kasar, petani atau nelayan. Mereka adalah murid-murid siau limpai yang tidak masuk menjadi hwasyo sehingga tidak bertugas mengembangkan agama, melainkan terikat oleh peraturan-peraturan siau limpai yang mengharuskan para murid itu agar supaya hidup sebagai orang-orang gagah yang menjunjung tinggi nama baik siau limpai dan dilarang keras menggunakan kepandainya yang didapatkan dari siau limpai untuk melakukan kejahatan. Memang pada waktu itu jarang sekali menemukan seorang murid siau limpai menjadi penjahat. Kalau sampai terdengar ada seorang murid siau limpai menyeleweng, maka perguruan ini sudah pasti akan mengutus murid yang lebih pandai untuk menangkap dan menghukum, kalau perlu membunuh murid yang menyeleweng. Sedikitnya, setiap murid yang menyeleweng tentu akan dikeluarkan dari perguruan itu, tidak diakui sebagai murid lagi dan jika ketahuan menggunakan ilmu dari siau limpai untuk melakukan kejahatan, tentu akan ditentang dan dimusui. Karena peraturan yang sangat keras inilah maka nama siau limpai amat disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Namanya senantiasa bersih, bahkan di dalam pergolakan-pergolakan antara golongan-golongan yang memperebutkan kekuasaan di kota raja, sihak siau limpai selalu menjauhkan diri dan tidak mau tersangkut. Pagi hari itu cerah sekali. Matahari bagai berseri di angkasa timur, melimpahkan cahaya kehidupan ke permukaan bumi. Di pagi hari seindah itu nampak wajah para hwasyo yang serius namun berseri, seolah-olah mereka ini dapat pula merasakan kecerahan pagi yang sehat itu. Beberapa orang hwasyo hilir mudik melakukan tugas pekerjaan masing-masing di kuil, ada yang membersihkan semua perabot dan alat sembahyang, ada pula yang membersihkan lantai, menyapu halaman depan, pekarangan, atau menyirami bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam di sekitar bangunan itu. Ada yang sibuk menimba air dari sumber di bawah puncak lalu memikul air itu ke dalam kuil melalui pintu samping supaya tidak membasahi lantai kuil, ada pula hwasyo-hwasyo tingkatan tua yang sepagi itu sudah melakukan upacara sembahyang. Beberapa hwasyo membaca kitab dengan suara yang menggektar penuh penghambaan diri, tetapi ada pula yang sedang bersemedi di sebelah dalam, mengheningkan cipta, sama sekali tidak bergerak seolah-olah sudah menjadi arca seperti yang banyak terdapat di dalam kuil. Di samping kegiatan yang tenang dan tenteram ini, terdengar pula suara murid-murid yang sedang berlatih silat, bertelanjang dada membiarkan cahaya matahari memandikan tubuh mereka karena sinar itu amat berguna bagi kesehatan tubuh mereka. Ada yang bergerak silat dengan pengerahan tenaga sehingga otot-otot di tubuh mereka menggembung dan kelihatan kuat bukan main penuh kejantanan, ada pula yang gerakannya lemah gemulai seperti seorang penari dan agaknya sama sekali tidak mengandung tenaga. Memang siau limpai adalah gudang ilmu silat, dari ilmu silat yang sifatnya keras hingga yang sifatnya lunak, dan ilmu-ilmu silat yang gerakannya diilami oleh gerakan binatang-binatang buas. Setiap pagi para anak murid tingkat rendah tentu berkumpul di dalam taman itu, di mana terdapat lapangan yang luas dan memang diadatkan untuk tempat berlatih silat di bawah sinar matahari. Di sebelah dalam terdapat pula ruangan belajar silat, yaitu di lian butia, ruangan berlatih silat, dan di sini diajarkan jurus-jurus yang lebih tinggi dan di lian butia ini lengkap pula terdapat senjata-senjata yang delapan belas macam banyaknya. Pagi hari itu, seperti biasa, sudah mulai nampak beberapa orang tamu yang datang untuk melakukan sembahyang. Bermacam-macam keperluan pribadi mereka yang datang untuk bersembahyang. Ada yang bermaksud hendak minta sesuatu, agar sesuatu yang mereka citakan akan segera terkabul, diantaranya ingin mempunyai anak, ingin segera mendapat jodoh, ingin agar dagangannya laris, ingin agar mendapatkan kenaikan pangkat, ingin agar ujiannya lulus, dan sebagainya. Ada pula yang datang dengan wajah berseri untuk membayar kaul seperti yang dijanjikan. Banyak di antara mereka para peminta-minta ini yang dalam permintaannya selalu disertai janji-janji kepada yang mereka minta, janji-janji bahwa kalau sampai permintaan mereka berhasil, maka mereka akan melakukan ini atau itu, pendeknya melakukan sesuatu untuk menyenangkan yang diminta, sebagai semacam imbalan. Memang demikianlah keadaan hidup kita semenjak zaman kuno dulu sampai pada zaman modern sekarang ini. Segala macam hubungan kita dengan apapun dan dengan siapapun, selalu didasari jual-beli, rugi untung seperti itulah. Tidak ada lagi sinar cinta kasih di dalam batin kita, yang ada hanyalah perhitungan jual-beli seperti itu. Kita bersikap baik kepada sesama manusia hanya dengan dasar jual-beli pula, kita baik sebagai pemberian sesuatu untuk memperoleh kebaikan pula yang lebih besar daripada yang kita berikan sehingga hal itu akan menguntungkan. Kita menyembah seseorang atau sesuatu yang kita anggap lebih tinggi hanya dengan dasar keuntungan ini pula. Kita menyembah-nyembah sesuatu yang baik atau yang kita anggap baik terhadap kita, dan kita mengutuk atau membenci sesuatu yang kita anggap tidak baik kepada kita. Inilah kenyataannya dalam kehidupan kita yang serba palsu ini. Cahaya matahari itu memberkati dan menghidupkan bagi siapapun juga, tanpa memilih apakah yang menerima itu baik atau buruk, tinggi atau rendah, agung atau hina. Cahaya matahari itu juga mendatangkan panas terhadap siapapun juga, mulai dari raja sampai pengemis tanpa pandang bulu. Tapi kita kehilangan sinar cinta kasih itu. Kita hanya suka dan cinta kepada orang-orang tertentu saja, yang menyenangkan kita, yang kita anggap baik terhadap kita. Sebaliknya kita membenci kepada orang-orang tertentu yang kita anggap merugikan lahir atau batin kepada kita. Di antara para tamu yang memasuki kulil dengan membawa alat-alat sembah yang terlihat seorang pemuda tampan. Pakainya sudah kumal, tanda bahwa lama dia tidak berganti pakaian, namun jelas nampak bahwa pakaian itu adalah pakaian yang mahal dan indah, juga topinya dan jubahnya yang terbuat dari kulit binatang berbulu itu menunjukkan bahwa pemakaiannya adalah seorang hartawan. Tidak seperti para tamu lainnya, pemuda ini tidak membawa apa-apa, bertangan kosong saja dan dia memasuki halaman kulil dengan langkah-langkah tenang disertai sikap yang agung, bahkan dia tidak pedulian terhadap orang-orang lain yang memasuki halaman itu. Pemuda ini adalah Cheng Hon Hou. Mau apa pangeran ini muncul di kulil Xiaoling Si? Setelah Cheng Hon Hou berhasil membunuh Ooyang Busi beserta dua orang ketua Xinjiang Tia Topang, memang tadinya dia hendak cepat-cepat pulang ke kota raja, kembali ke istana yang sudah terlalu lama ditinggalkannya itu, apalagi dia sudah merasa rindu sekali kepada Li Xiaoxi dan hendak mencari darah yang dicintainya itu. Akan tetapi, di samping itu timbul keinginannya untuk mulai memperkenalkan diri kepada dunia Cheng Hon bahwa di ala satu-satunya jagoan tanpa tandingan di dunia ini. Dia ingin menguji kepandayan para tokoh Cheng Hon dan hatinya belum puas kalau dia tidak dapat merobohkan mereka semua satu demi satu hingga akhirnya dunia akan mengakui bahwa di ala juaranya. Untuk menguji diri sendiri, juga sebagai langkah pertama, maka yang paling tepat adalah mendatangi Xiao Lim Pai lantas menantang ketuanya untuk mengadu ilmu silat. Dia tahu bahwa Xiao Lim Pai merupakan mercusuar dalam dunia persilatan, maka menjatuhkan Xiao Lim Pai tentu akan membuat namanya terkenal hingga dunia persilatan akan geger karenanya. Jadi kedatangannya di pagi hari ini, bersama dengan para tamu yang hendak bersembah yang kekuil itu adalah hendak mencari dan menantang ketua Xiao Lim Pai untuk mengadu ilmu. Melihat keadaan pemuda ini lain daripada para tamu yang sudah biasa bersembah yang tanpa membawa apa-apa dan kelihatan mencari-cari dengan pandang matanya, seorang hwasyo tinggi kurus yang bertugas melayani para tamu cepat-cepat menghampirinya dan memberi hormat sambil bertanya. Apakah Kong Chu hendak bersembahyang ataukah ada keperluan lain? Han Hou memandang wajah hwasyo ini dan ketika melihat bahwa di wajah itu terdapat ketenangan besar, maka dia merasa kagum. Hwasyo ini tentu kedudukannya rendah saja namun ada ketenangan yang mengagumkun pada dirinya. Maka dia pun cepat membalas penghormatan itu dan berkata, saya datang bukan untuk bersembahyang melainkan untuk minta bertemu dengan ketua Xiao Lim Pai. Hwasyo yang usianya 30 tahun itu kelihatan tercengang. Jarang ada orang datang dengan maksud ingin bertemu dengan ketua Xiao Lim Pai, apalagi yang datang hanya seorang pemuda seperti ini, bukan seorang tokoh Kang Ou yang terkenal. Dia kemudian memandang penuh sanksi, akan tetapi akhirnya menjawab juga. Kong Chu tidak mudah untuk dapat bertemu dengan ketua, untuk itu Kong Chu harus terlebih dulu mendaftarkan diri dan menyebutkan nama, tempat tinggal dan maksud kedatangan Kong Chu. Han Hou mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang. Kadang-kadang dia lupa bahwa tidak semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pangeran yang berpengaruh serta memiliki kedudukan tinggi sehingga sikap orang yang kurang menghormatinya bisa mendatangkan perasaan tidak senang di dalam hatinya. Ingin dia membentak serta memakih Hwasyo itu, akan tetapi dia tahu bahwa dia berada di tempat yang berbahaya, bahwa kini dia sudah memasuki goa naga dan harimau, maka dia harus bersikap hati-hati. Hwasyo, katakanlah bahwa aku pangeran Cheng Hon Hou dari kota Raja ingin bertemu dengan ketua Siao Ling Pai. Biarpun ucapan ini dikeluarkan dengan suara halus akan tetapi seketika wajah Hwasyo itu menjadi pucat. Ketenangannya membuat sejenak dia hanya melongo memandangi tamu itu dari kepala sampai ke kaki, agaknya sukar baginya untuk percaya, akan tetapi juga timbul semacam perasaan gelisah dan takut kalau-kalau pemuda ini benar-benar seorang pangeran dan dia telah bersikap kurang selayaknya. Kalau benar pangeran, mengapa datang sendirian tanpa pengawal dan pakaiannya sudah agak kotor begitu? Mungkin dalam penyamaran, pikir Hwasyo itu dan karena dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka dia hanya memberi hormat dengan membungkuk lantas berkata dengan suara ragu-ragu. Baiklah, akan Pin Cheng laporkan ke dalam, silakan duduk menanti di ruang tamu. Han Hou mengangguk, mengikuti Hwasyo itu pergi memasuki ruang tamu, lalu duduk di atas sebuah bangku menanti kembalinya Hwasyo tadi yang segera bergegas pergi untuk melaporkan kedatangan pemuda yang mengaku pangeran itu. Han Hou memandangi tulisan-tulisan dengan huruf-huruf indah dan gagah, juga lukisan-lukisan yang menghias dinding ruang tamu itu. Di Istana Kaisar dia sudah melihat banyak lukisan dan tulisan indah, akan tetapi baru sekarang dia melihat lukisan dan tulisan serta suasana yang semuanya membayangkan kegagahan dan juga kedamaian seperti dalam ruangan tamu itu. Diam-diam dia kagum. Tidak bohonglah suara di dunia Kang Ou yang mengatakan bahwa Xiao Lim Pai adalah gudangnya ilmu silat, sastra dan agama. Sekarang makin besar keinginan hatinya untuk menundukkan ketua Xiao Lim Pai, karena sekali dia berhasil mengalahkan ketua Xiao Lim Pai, namanya tentu akan menjulang tinggi sekali. Akan tetapi terlalu lama Hwasyo tadi pergi. Kesabaran Han Hou hampir habis. Dia tidak tahu betapa berita tentang kedatangannya itu menimbulkan kehebohan di sebelah dalam kuil, di antara para pimpinan Xiao Lim Pai. Pada waktu itu, yang menjadi ketua dari Xiao Lim Pai adalah Tian Khai Hwasyo, seorang kakek berusia 60 tahun lebih. Akan tetapi kakek ini tidak terlampau mencampuri urusan dari kuil sebab dia sibuk mengembangkan agama Buddha dengan jalan merantau, mendatangi kuil-kuil cabang Xiao Lim Pai di seluruh negeri, di samping untuk mengamati perkembangan agama juga untuk melihat sendiri agar tidak ada anak murid Xiao Lim Pai yang menyelewankan pelajaran. Untuk urusan di kuil, baik itu mengenai agama maupun mengenai pelajaran sastra, silat serta hubungan dengan orang luar, diserahkan kepada tiga orang murid utamanya. Yang pertama adalah Tian San Hwasyo, yang bertubuh gemuk seperti patung jilaihut, dengan muka yang bulat lebar, sepasang matli yang lebih banyak menunduk setengah terpejam, gerak gerik yang halus pendiam. Sesuai dengan sifatnya, Tian San Hwasyo ini mewakili suhunya untuk mengepalai bagian keagamaan, selain menjadi ketua kuil juga dialah yang menjadi guru besar pelajaran agama. Yang kedua ialah Tian Bi Hwasyo, berusia 50 tahun, beberapa tahun lebih muda dibandingkan Tian San Hwasyo, dan Hwasyo ini bertubuh menyeramkan, tinggi besar dan berkulit hitam, nampak kokoh kuat seperti batu karang, dengan metu yang lebar menatap tajam, sikapnya kaku dan kata-katanya para unyaring, wataknya jujur dan penuh disiplin. Hwasyo inilah yang diserahi tugas mengajar ilmu silat kepada para murid. Adapun Hwasyo ketiga ialah Tian Bun Hwasyo, berusia 50 tahun pula, bertubuh tinggi kurus, sikapnya ramah sekali dan gerak geriknya pun halus. Hwasyo ini mengepalai bagian pelajaran sastra dan dia pula yang bertugas menerima tamu serta berhubungan dengan orang luar. Sebagai murid-murid utama dari Tian Khi Hwasyo, tentu saja ilmu kepandayan silat dari tiga orang Hwasyo ini sudah tinggi dan mereka itu memiliki keistimewaan masing-masing. Di samping tiga orang Hwasyo sebagai murid utama ini tentu saja masih terdapat belasan orang Hwasyo pandai yang setingkat lebih rendah daripada mereka bertiga, Namun bagi orang luar, tiap orang Hwasyo-siau linsi, mulai dari tukang membersihkan lantai sampai tukang kebun, rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Pada saat Hwasyo yang tadi menerima Han Hou melapor ke dalam, para Hwasyo yang tadinya dalam keadaan tenang seperti biasanya itu, menjadi panik. Siapa orangnya tidak menjadi panik apabila mendengar bahwa pangeran istana kerajaan menjadi tamu secara begitu tiba-tiba? Seorang pangeran adalah seorang yang amat tinggi kedudukannya, tidak boleh disamakan dengan pembesar-pembesar biasa setempat. Maka para Hwasyo itu lalu melapor kepada Tian Bun Hwasyo. Hwasyo tinggi kurus ini juga terkejut dan karena Tian San Hwasyo pada saat itu sedang bersemedi dan tak boleh diganggu, maka Tian Bun Hwasyo lalu mengajak Su Hengnya, Tian Bi Hwasyo yang tinggi besar untuk menemaninya menyambut tamu agung itu. Han Hong sudah hampir hilang sabar dan dia merasa jengkel juga ketika akhirnya pintu sebelah dalam itu terbuka lalu muncul dua orang Hwasyo tua dari dalam. Dia tinggal duduk saja dengan sikap angkuh, matanya yang mencorong menatap kepada dua orang Hwasyo itu. Tian Bun Hwasyo dan Tian Di Hwasyo juga memandang dan diam-diam mereka terkejut melihat metu yang mencorong dari pemuda itu. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi tentu saja mereka mengerti apa artinya sepasang metu yang mengeluarkan cahaya mencorong itu dan mereka terheran-heran, juga menduga-duga. Mungkinkah ada seorang pangeran istana yang memiliki sin kang sedemikian kuatnya sehingga kekuatan itu sampai nampak pada sepasang matanya yang mencorong seperti matenaga? Ataukah hanya kebetulan saja? Dua orang Hwasyo itu cepat memberi hormat dengan membungkukan tubuh, lalu dengan suara halus dan muka ramah Tian Bun Hwasyo kemudian berkata, harap paduka sudi memaafkan Pim Cheng sekalian karena tidak tahu akan kunjungan yang terhormat ini, maka Pim Cheng terlambat menyambut dan tidak ada persiapan. Tentu saja Pim Cheng sekalian amat terkejut dan heran mendengar kunjungan seorang pangeran yang mulia tanpa pengiring dan berita terlebih dahulu, dalam kata-kata ini terkandung pertanyaan-pertanyaan karena keganjilan kunjungan itu. Han Hou juga mengetahui akan keanahan kunjungannya sebagai seorang pangeran ini, akan tetapi dia tidak peduli dan dia langsung bertanya, siapakah di antara Jiwi Lociampuo ini yang menjadi ketua Siaweling Pai? Aku hanya ingin bertemu dan bicara kepadanya. Dua orang Hwasyo itu saling lirik. Pemuda ini menyebut mereka Lociampuo, sebutan yang biasanya hanya dilakukan di kalangan persilatan sebagai tanda menghormat orang yang tingkat tinggi, orana orang biasa tentu akan menyebut mereka Lociampuo saja, sebutan bagi para pendeta. Hal ini tentu saja semakin memimungkan sehingga menimbulkan banyak dugaan. Apakah pangeran ini seorang ahli silat? Melihat kedua matanya yang mencorong dan mendengar sebutan itu, sangat boleh jadi. Tian Bun Hwasyo menjura dengan penuh hormat. Harap paduka sudi memaafkan kami, pada saat ini, suhu kami tidak berada di sini. Bukankah ketua Siaweling Pai bernama Tian Khi Hwasyo? Kemana kah beli lo pergi? Tidak mengherankan kalau orang mengenal nama ketua Siaweling Pai atau guru mereka. Akan tetapi pemuda yang mengaku pangeran ini berkeras hendak menemui guru mereka, inilah yang mengherankan. Akan tetapi, benarkah pemuda ini seorang pangeran? Hal ini harus dibuktikannya lebih dulu. Suhu Tian Khi Hwasyo sedang mengadakan perjalanan ke selatan, Akan tetapi setahu kami, suhu tidak pernah berurusan dengan pihak istana kerajaan. Oleh karena itu, apabila memang ada urusan dari istana, kiranya paduka dapat mengurus hal itu dengan Pim Cheng sebagai murid dan sebagai wakilnya. Pim Cheng Tian Bun Hwasyo dan ini Suheng Tian Di Hwasyo adalah murid-murid beliau yang telah mendapat tubuh wenang untuk mewakili beliau mengurus segala sesuatu atas nama Siaweling Pai. Tidak tahu ada hal penting apakah seorang pangeran kerajaan seperti paduka sampai datang mencari suhu? Ucapan yang panjang lebar itu jelas berbau kecurigaan namun dia tidak peduli. Dengan nada suara dingin dia berkata, Aku pangeran Cheng Hon Hwasyo adalah adik kaisar Cheng Hwasyo. Jiwilo Chiang Puan Hwasyo percaya atau tidak terserah. Akan tetapi kedatanganku ini tidak membawa urusan kerajaan, melainkan urusan pribadi dengan ketua Siaweling Pai, Tian Khi Hwasyo. Legara sahati Tian Bun Hwasyo mendengar ini. Tadinya dia khawatir kalau-kalau ada urusan dengan pemerintah dan ini tentu saja akan melibatkan Siaweling Pai dalam urusan yang amat tidak enak. Kiranya pemuda tampan yang mengaku pangeran ini datang untuk urusan pribadi dan melihat keadaan dan sikapnya, sangat boleh jadi kalau pangeran ini hendak minta belajar silat dari ketua Siaweling Pai. Tentu itulah kehendaknya, karena memang tidak jarang ada putra-putra bangsawan, bahkan dari istana, yang datang untuk mempelajari ilmu silat dari Siaweling Pai. Sikapnya menjadi makin ramah karena kelapangan hatinya. Pada saat itu pula, seorang Hwasyo yang memang tadi sudah dipesan, datang membawa cangkir-cangkir teh yang dihidangkannya ke atas meja. Tian Bun Hwasyo dengan ramah mempersilahkan tamunya minum. Kemudian dia berkata dengan wajah berseri. Bila mana paduka mempunyai urusan pribadi, dapat paduka sampaikan kepada Rinceng. Andai kata suhu sedang ada di sini pun, tentu pelaksanaannya akan suhu berikan kepada Rinceng. Ada keperluan apakah gerangan yang membuat paduka jauh-jauh datang ke kuil Siaweling si kami? Mendengar ini, Han Hou yang telah minum teh yang dihidangkan itu, kini memandang kepada mereka berdua penuh perhatian, terutama Tian Bun Hwasyo yang bertubuh tinggi besar dan bersikap kering dan pendiam itu. Kemudian dia yang mengajukan pertanyaan yang membuat kedua orang Hwasyo itu terkejut, apakah Jiwi Lo Chiampo yang mewakili ketua Siaweling Pai merupakan murid-murid utama? Tian Bun Hwasyo hanya mengangguk. Ah, kalau begitu tentu Jiwi memiliki ilmu silat yang paling tinggi di antara semua murid Siaweling Pai. Tian Bun Hwasyo tersenyum. Ahaha, orang-orang yang lemah seperti kami ini mana berani mengatakan memiliki kepandayan tinggi? Siaweling Pai amat luas dan mempunyai ribuan orang murid yang tersebar di seluruh negeri, maka sulit untuk mengukur siapa yang lebih tinggi kepandayannya. Bahkan Suhu sendiri tentu tidak berani menganggap diri terpandai di antara para murid Siaweling Pai. Akan tetapi kalau hanya di kudil ini, tentu saja Suhu yang paling pandai dan pinceng sekalian adalah murid-murid utamanya. Bagus sekali. Jika begitu Jiwi Lo Chiampo merupakan orang yang terpandai di sini setelah ketua Siaweling Pai Han Hou berkata girang. Kenyataan ini mengirangkan hatinya yang tadi kecewa mendengar bahwa ketua Siaweling Pai sedang pergi. Setidaknya kalau dia sudah mampu menghadapi murid-murid utama Siaweling Pai, sudah cukuplah sebagai langkah-langkah pertama menuju kepada sebutan jagoan nomor satu di dunia. Tian Bi Huo Siu juga menyangka bahwa pangeran ini tentu ingin belajar silat, maka kini dialah yang bicara dengan suaranya yang nyaring, parau dan jujur, pangeran, ketahuilah bahwa pinceng yang mewakili Suhu di sini untuk memimpin para murid belajar ilmu silat. Kalau paduka berniat hendak belajar. Wajah Han Hou berseri dan mulutnya tersenyum, lalu dia bangkit berdiri. Bagus sekali, Tian Bi Huo Siu. Tadinya aku berniat belajar dari Tian Khi Huo Siu ketua Siaweling Pai, akan tetapi karena beliau sedang berada di luar, maka biarlah aku mempelajari beberapa jurus pukulan dari Jiwi Lo Chiampuwe. Marilah, Lo Chiampuwe. Menyaksikan kegembiraan pemuda itu, dua perang Huo Siu itu tersenyum lebar. Pemuda ini begitu penuh semangat untuk belajar. Dan seketika itu juga minta diajari, seolah-olah ilmu silat itu adalah ilmu yang begitu didapat lalu seketika bisa. Akan tetapi karena mereka pun menduga bahwa tentu pemuda bangsawan ini sedikit banyak sudah mengenal ilmu silat, maka Tian Bi Huo Siu lalu berkata, Baik, marilah kita ke Lian Butia, Pangeran. Pada waktu mereka memasuki ruangan belajar silat yang luas itu, di situ terdapat belasan orang Huo Siu serta murid Siaweling Pai yang muda-muda sedang berlatih silat. Ada yang sedang berlatih sendirian, berdua, ada pula yang sedang melatih otot-otot mereka dengan mengangkat benda-benda berat dan sebagainya. Tubuh atas mereka yang tidak terbaju itu mengkilap oleh keringat. Melihat datangnya kedua orang guru mereka bersama seorang pemuda tampan, mereka semua segera memberi hormat dan berdiri di pinggir, menghentikan latihan mereka. Dari Huo Siu penyambut tamu tadi sudah tersiar berita tentang datangnya tamu agung, seorang pangeran, maka kini semua metu ditujukan kepada Han Hou dengan penuh perhatian karena mereka semua dapat menduga bahwa agaknya pemuda inilah yang disebut oleh Huo Siu penerima tamu tadi. Melihat lian butia yang lengkap dengan semua alat-alat berlatih silat berikut rak senjata di mana terdapat semua bentuk senjata-senjata kaum persilatan dan dinding-dinding yang dihias gambar-gambar tubuh manusia dengan keterangan tentang letak otot-otot, tulang-tulang dan syaraf, Han Hou pun memandang dengan kagum. Memang luas dan lengkap sekali lian butia ini, patut menjadi tempat berlatih silat perkumpulan yang begitu besar dan ternama. Dengan tangannya, Tian Bi Huo Siu memberi syarat kepada para murid untuk duduk di pinggir, maka mereka semua lalu duduk bersilah di dekat dinding dengan rapi, siap untuk melihat seperti sikap mereka bila hendak diberi kuliah tentang ilmu silat oleh guru mereka. Juga Tian Bun Huo Siu memandang sambil tersenyum. Huo Siu ini duduk di atas sebuah bangku pada sudut ruangan, ingin melihat bagaimana suhengnya akan memberi petunjuk kepada pangeran yang aneh ini. Mereka saling berdiri berhadapan, pangeran Cheng Hon Hou dan Tian Bi Huo Siu, murid kedua dari Tian Khi Huo Siu. Pangeran yang bertubuh cukup jangkung tegap itu tampak kecil berhadapan dengan Huo Siu berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu. Pangeran, pernahkah paduka belajar ilmu silat? Tanya-nya dengan suara nyaring akan tetapi sikapnya hormat. Pangeran itu mengangguk. Untuk dapat memberi petunjuk kepada paduka dalam ilmu silat, maka lebih dulu Pin Cheng harus melihat sampai di mana tingkat yang paduka miliki, apakah kedudukan kaki pada pelajaran yang lalu sudah benar. Karena ilmu silat Xiaolin Bai haruslah murni dan tidak boleh dikacaukan oleh dasar-dasar dari ilmu silat lain, barulah ilmu itu bisa dilatih dengan sebaiknya. Oleh karena itu, Pin Cheng harap paduka suka memperlihatkan gerak ilmu silat yang sudah pernah paduka pelajari. Han Hong tersenyum, Lo Ciampual, sangat tidak enaklah kalau bersilat sendirian saja dan menjadi tontonan, karena ilmu silatku sangat buruk, sebaiknya kalau Lo Ciampual memberi pelajaran 1-2 jurus kepadaku, itulah merupakan tantangan, biarpun adanya minta diberi pelajaran. Tian Bi Huasyo masih tersenyum. Kalau begitu, maka biarlah seorang murid Pin Cheng yang terbaik menemani paduka, dari gerakan paduka pun Pin Cheng bisa menilai tingkat. Jangan, Lo Ciampual. Tadinya aku hendak minta pelajaran langsung dari Tian Khi Huasyo, untuk minta beliau menguji kepandaianku, akan tetapi karena beliau sedang tidak ada di sini, harap Lo Ciampual saja yang menguji. Aku datang bukan untuk belajar ilmu silat Siaul Impai, melainkan untuk minta ketua Siaul Impai menguji ilmu silatku, Lo Ciampual. Kini barulah Tian Bi Huasyo dan Tian Bun Huasyo, juga para murid Siaul Impai yang berada di situ, terkejut bukan main. Kiranya pemuda tampan yang mengaku pangeran ini bukan ingin belajar silat dari Siaul Impai, melainkan hendak minta Siaul Impai menguji kepandainya, atau dengan lain kata, pemuda itu ingin menguji kepandain ketua Siaul Impai. Ah, harap paduka tidak main-main, pangeran. Paduka adalah seorang pangeran yang harus kami hormati, sedangkan ilmu silat adalah ilmu pukulan yang tidak bermata, karena itu kalau sampai kesalahan tangan melukai paduka, tentu akan menimbulkan penyesalan hebat. Han Hou tertawa sambil bertolak pinggang. Ha ha ha, Lo Ciampual, jangan menganggap aku sebagai seorang anak kecil yang takut terluka. Lagi pula, apakah Lo Ciampual mengira bahwa aku akan dapat mudah kau kalahkan begitu saja? Kalau aku menganggap bahwa kepandain ku belum cukup, apakah aku berani datang ke Siaul Impai? Ucapan yang mulai takabur ini mengejutkan semua orang hingga kedua alis dari Tian Bi Hwasyo berkerut. Dia telah salah menduga. Pemuda yang mengaku pangeran ini kiranya seorang pemuda yang tinggi hati dan yang agaknya terlampau mengandalkan kepandain sendiri sehingga berani berlagak demikian sombongnya. Hendak mengajak mengadu ilmu kepandain dengan dia. Bahkan dengan suhunya. Gila benar. Pangeran, katanya dengan ada suara serius dan matanya yang lebar itu memandang tajam, hendaknya pangeran tidak mencari perkara dan Pim Cheng minta agar paduka suka menghentikan main-main ini. Kami pihak Siaul Impai tidak bersedia melayani permintaan paduka untuk main-main dengan ilmu silat. Ilmu silat Siaul Impai bukan dimaksudkan sebagai alat untuk memukul orang atau menyombongkan diri. Han Hou memandang Hwasyo itu sambil tersenyum mengejek. Apakah dengan lain kata Lo Chiampuo ingin menyatakan bahwa Lo Chiampuo tidak berani menerima tantanganku untuk saling menguji kepandain atau pibu? Tantangan itu sudah terang-terangan sekarang. Seorang Hwasyo muda, tak lebih dari 30 tahun usianya, yang bertelanjang baju, telah meloncat ke depan. Dia ini merupakan murid pertama dari Tian Bi Hwasyo dan wataknya keras jujur seperti gurunya. Matanya lebar bundar. Suhu, biarlah Te'o Chu mewakili Suhu untuk bermain-main sebentar dengan pangeran. Bila sampai kesalahan tangan, biarlah Te'o Chu yang menderita hukuman, bukan Suhu. Murid ini agaknya maklum mengapa gurunya segan menyambut tantangan pemuda itu. Apabila gurunya menerima berarti membahayakan Siaul Impai, karena kalau suhunya sampai melukai pangeran itu, bukankah sihak kerajaan akan marah dan sakit hati? Maka, gurunya meragu. Akan tetapi dia sendiri tidak dapat menahan lebih lama lagi mendengar gurunya disebut takut menghadapi pangeran muda yang sombong itu. Baiklah, kau berhati-hatilah, jangan sampai kesalahan pukul, Tian Bi Hwasyo berkata sambil mengangguk, lalu melangkah pergi menuju ke bangku di samping sutenya. Di situ mereka berdua berbisik-bisik dengan alis berkerut, merasa amat khawatir melihat seorang pangeran agaknya sengaja hendak mendatangkan keributan. Hwasyo bermata lebar itu kini menghadapi Han Hou sambil tersenyum menyeringai dan berkata, Pangeran, hambalah yang akan mewakili suhu Tian Bi Hwasyo untuk menerima tantangan pibu paduka. Nah, paduka mulailah sambil berkata demikian, Hwasyo ini telah memasang kuda-kuda dengan gagahnya. Kedua kakinya terpentang lebar, dengan kedua lutut ditekuk membentuk segi yang lurus, dengan tubuh tegak serta metu, tajam memandang kepada musuh, kedua tangan ditekuk dengan jari-jari terbuka membentuk cakar di bawah dan atas pusar. Kuda-kuda ini gagah sekali karena memang Hwasyo itu sudah membuka gerakan dengan kuda-kuda ilmu silat harimau. Akan tetapi Han Hou yang merasa kecewa dan juga diam-diam marah karena Tian Bi Hwasyo memandang rendah kepadanya itu, hanya tersenyum. Hwasyo, percuma saja kalau engkau yang maju. Dalam beberapa jurus saja engkau akan meroboh dia lalu menghampiri Hwasyo itu dan dengan sembelarangan tangannya bergerak menampar sambil berkata, Nah, kau terimalah ini. Semua orang menahan nafas menyaksikan kelancangan ini. Gerakan pemuda tampan itu sama sekali bukan gerakan silat, melainkan kera menyerang yang sangat lemah dan bodoh. Dengan kepandaian macam itu pemuda bangsawan ini berani menantang Tian Bi Hwasyo, bahkan tadinya mencari Tian Khi Hwasyo. Hwasyo itu tentu saja bergerak cepat. Dia masih ingat bahwa pemuda ini adalah seorang pangeran, karena itu dia hanya ingin mengalahkan tanpa melukai agar Xiao Lin Pai tidak sampai mendapat kesukaran, Maka melihat tamparan itu, dia lantas mengelap cepat dan tiba-tiba tangan kirinya meluncur dari bawah, bukan lagi berupa gerakan cakar harimau karena dia sudah merubahnya menjadi totokan dengan ruah jari ke arah jalan darah pada bawah lengan tangan Hon Hou yang sedang menampar. Dia ingin dalam segerakan saja menotok lumpuh pangeran itu, dengan demikian mengalahkannya tanpa melukai. Tuk! Totokan itu tepat mengenai jalan darah di dekat ketiak Hon Hou, akan tetapi Hwasyo itu terkejut bukan main ketika kedua jarinya bertemu dengan kulit yang kerasnya seperti baja dan kini tahu-tahu tangan Hon Hou sudah menampar lagi ke arah leharnya. Hwasyo itu cepat menggunakan kedua lengannya untuk menangkis dari kanan dan kiri, dengan jalan menggunting. Akan tetapi dengan sikap tidak peduli, Hon Hou melanjutkan tamparannya dan kedua lengan lawan itu dengan keras menggunting lengannya dari kanan-kiri. Anehnya, kedua lengan Hwasyo itu terpental dan tangan Hon Hou masih terus saja meluncur ke depan karena tangkisan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Plak! Tengkuk Hwasyo itu kena ditampar perlahan saja, dan Hwasyo itu mengeluh kemudian kaki Hon Hou bergerak menendang hingga tubuh Hwasyo yang sudah lemas itu terlempar ke arah Tian Bihwasyo. Hwasyo tinggi besar ini segera berdiri kemudian menerima tubuh muridnya. Dia langsung memeriksanya dan kagaklah dia melihat betapa muridnya itu telah pingsan tertepuk jalan darahnya secara lihai sekali. Dia tahu bahwa pemuda itu ternyata seorang yang lihai dan hanya berpura-pura saja tolol. Dia pun tahu bahwa muridnya, yang sebenarnya terhitung pandai, dikalahkan dalam dua gebrakan saja bukan oleh ilmu silat, melainkan oleh tenaga dalam yang berselisih jauh. Jelas bahwa melihat kehebatan tenaga sinkang pemuda itu, muridnya sama sekali bukan tandingannya dan taulah dia bahwa pemuda ini merupakan lawan tangguh. Sute, waspadalah, bisiknya kepada Tian Bihwasyo dan dia sendiri dengan sekali lompat sudah tiba di depan Hon Hou. Ahaha, kiranya paduka adalah seorang yang memiliki kepandayan hebat Tian Bihwasyo berkata, Maafkan Pim Cheng yang tidak mengetahuinya. Tidak tahu dari perguruan manakah paduka dan apa sebabnya paduka mengajak adu kepandayan dengan kami orang-orang siau limpai yang tidak pernah menggunakan kepandayan untuk menghina fihak lain. Hem, Tian Bihwasyo, aku tidak terikat dengan partai manapun dan aku pun tidak memiliki permusuhan dengan siau limpai. Akan tetapi karena mendengar bahwa siau limpai merupakan gudang ahli-ahli silat, maka aku ingin sekali membuktikan. Alangkah akan kecewa hatiku kalau melihat bahwa ahli silat siau limpai hanya seperti si lancang tadi. Karena itu aku ingin sekali mengadu ilmu dengan Tian Khi Ihwasyo atau setidaknya dengan orang terpandai di sini. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang boleh disebut orang terpandai di dunia persilatan. Bila lociampu yang mewakili Tian Khi Ihwasyo tidak berani menghadapiku, aku pun tak akan memaksa, akan tetapi kalau tidak berani, siau limpai harus menyatakan secara tertulis dan mengakui saya sebagai jagoan nomor satu di dunia. Dua orang hwasyo tua itu sampai terbelalak mendengar ucapan yang bernada tinggi hati dan sombong luar biasa itu. Mana ada ahli silat di dunia ini yang berani mengaku sebagai jagoan nomor satu di dunia? Akibatnya akan sangat hebat dan tentu seluruh kengow akan bangkit menentangnya. Dalam dunia persilatan berlaku istilah bahwa setinggi-tingginya puncak gunung Taisan, masih ada langit yang lebih tinggi lagi. Semenjak dahulu, belum pernah ada atau jarang sekali ada orang yang demikian sombongnya hendak mengangkat dirinya sendiri menjadi jagoan nomor satu di dunia, apalagi oleh seorang pemuda seperti ini. Tian Khi Ihwasyo adalah seorang hwasyo yang jujur dan kasar, maka mendengar ucapan bernada sombong itu wajahnya menjadi semakin hitam. Dengan mete melotot di alantes berkata, pangeran, tidak mungkin bagi kami untuk membuat pernyataan apapun, dan memang Xiao Lin Pai tidak pernah takut menghadapi apapun dan siapapun. Kami telah menolak ajakan tibu dari pangeran hanya untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak baik menimpa paduka akan tetapi kalau paduka memaksa, kami sebagai wakil suhu tentu saja tidak akan takut. Bagus, itu baru suara seorang gagah. Nah, Tian Bhi Hwasyo, marilah kita bermain-main beberapa jurus agar dapat menentukan siapa di antara kita yang lebih pandai. Hon Hou berkata girang dan dia sudah memasang kuda-kuda. Melihat kepandaian murid Hwasyo ini tadi, dia agak memandang rendah dan mengambil keputusan akan menggunakan ilmunya yang pernah dipelajarinya dari subonya melalui sucinya. Melihat bentuk kuda-kuda pemuda itu, Tian Bhi Hwasyo semakin berhati-hati. Kuda-kuda itu aneh, dengan kaki kiri diluruskan ke depan dan kaki kanan ditekuk hampir berjongkok, dan kedua lengan bersilang di depan muka, yang satu terkepal yang satu lagi terbuka. Silakan, pangeran katanya sambil memasang kuda-kuda. Hwasyo yang tidak berani memandang rendah ini sudah bergerak sambil memainkan ilmu silat lohon kun. Dia tidak mau mempergunakan ilmu yang kasar, melainkan ilmu yang halus seperti lohon kun akan tetapi mengerahkan tenaganya sehingga tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan mengerikan pada saat dia mengerahkan kedua lengan yang besar berotot itu. Han Hou birang sekali. Dia tahu bahwa Hwasyo ini cukup tangguh, tetapi makin tangguh lawan, makin gembira lah dia karena lawan itu ada harganya untuk dikalahkan. Karena dia sebagai tamu dan pihak tuan rumah sudah mempersilahkan, tanpa sungkan lagi Han Hou segera menggeser kakinya dengan ilmu langkah ajaib Pat Kwapo, kemudian tiba-tiba dia menyerang dengan pukulan tangan kanan ke arah perut lawan dari bawah. Yaat. Muut. Ha Hou siu itu berseru dan menggunakan lengan menangkis ke bawah dengan pengorahan tenaga karena dia hendak membuat pemuda itu kesakitan dengan mengadu lengan. Akan tetapi, biarpun dia tidak gentar untuk mengadu tenaga, Han Hou cepat menarik tangannya dan tubuhnya sudah berputar dengan langkah-langkah ajaib itu, sekarang dia bangkit berdiri dan tangan kirinya menampar. Muut. Muut. Ah Tian Bi Hu siu terkejut bukan main melihat tamparan ini. Sebagai seorang ahli silat tinggi yang sudah banyak pengalaman, dia mengenal tamparan yang mengandung hawa beracun. Dan memang Han Hou sudah mengerahkan tenaga dan menampar dengan ilmu Hek Tok Chiang, tangan racunan hitam, yang ampuh, ilmu yang dipelajarinya dari Hek Hiat Moli. Hu siu tinggi besar itu mengebutkan ujung lengan bajunya dan menyambut tamparan ini dengan totokan ujung lengan baju ke arah pergelangan tangan Han Hou. Pangeran ini pun cepat-cepat menarik tangannya dan menyerang lagi dengan tonjokan ke arah dada, dibarengi tamparan kedua ke arah pelipis lawan. Gerakannya cepat bukan kepalang dan langkah-langkah kakinya sangat indah, juga sangat cepat dan tidak terduga sebelumnya. Akan tetapi Tian Bi Hu siu dapat menghindarkan diri dari dua serangan itu dengan jalan mengebutkan ujung lengan baju, bahkan segera balas menyerang dengan cengkeraman-cengkeraman kuat yang memaksa Han Hou untuk melangkah mundur dan memutar. Kini baru taulah semua murid Xiao Lin Pai bahwa pemuda yang mengaku diri sebagai pangeran itu benar-benar liai bukan main. Dan jelas bahwa ilmu silat lohon kun yang dimainkan dengan sedemikian baiknya oleh Tian Bi Hu siu itu sama sekali tidak dapat mendesaknya. Pemuda itu memergunakan langkah-langkah ajaib, langkah-langkah yang membentuk segi delapan dan yang selalu dapat membawa dirinya terhindar dari desakan ilmu silat lohon kun, dan pemuda itu pun mampu membalas dengan pukulan-pukulan, tamparan-tamparan serta totokan-totokan yang tak kalah hebatnya sehingga untuk dapat menyelamatkan diri dari semua itu, agaknya Tian Bi Hu siu harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Seratus curus sudah lewat dan diam diam Hon Hou kagum sekali. Ho siu ini di samping mempunyai tenaga yang sangat kuat, juga ilmu silatnya demikian bersih dan sempurna, demikian kokoh kuat sehingga dia tidak melihat adanya lubang sedikitpun untuk dapat memasukkan serangannya. Biarpun dia sendiri selalu dapat menghindarkan diri, namun sebaliknya dia pun tidak mampu mendesak lawannya. Jelaslah baginya bahwa selama dia hanya mengandalkan ilmu-ilmunya yang dia pelajari dari subonya saja, dia tidak akan mampu mengalahkan tokoh Siao Lin Pai yang sangat tangguh ini. Maka mulailah dia merubah gerakannya dan kini dia mulai mainkan ilmu silat lokliong sinci yang sambil mengerahkan sin kang yang dipelajarinya dalam goa menurut kitab Bu Benghut Chou itu. Dan akibatnya hebat. Beberapa kali Tian Bihut Chou berteriak kaget pada saat pemuda itu mulai melancarkan pukulan aneh yang mendatangkan angin berpusing. Dia berusaha untuk mengelak atau menangkis, mengerahkan tenaganya, akan tetapi pukulan ketiga yang datangnya sangat lambat, bahkan terlampau lambat itu, mendatangkan suara bercicitan seperti seekor tikus terjepit dan Hwes Chou itu berseru kaget karena tangannya yang menangkis terasa perih dan bajunya robek. Dia cepat melangkah mundur dan melihat betapa lengannya telah terluka seperti disayat pedang tajam. Sementara itu, kini Han Hou sudah mendesak lagi dengan kedua tangan didorongkan dari bawah. Kembali terdengar suara bercuitan dan ketika Tian Bihut Chou mengerahkan tenaga menangkis, dan juga mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan, kembali Hwes Chou ini mengeluh dan tubuhnya terjengkang, terbanting roboh dan dia berguling lantas meloncat bangun di dekat setenya, berdiri dengan tubuh bergoyang dan muka pucat, napasnya sesak dan dia memejamkan mata, lalu duduk bersilah karena Hwes Chou ini telah terluka di bagian dalam tubuhnya.